Bersama Pura-Pura Tau Fisika Nah, manakah di antara keduanya yang lebih sukar untuk diberhentikan? Ya, truk lebih sukar untuk diberhentikan. Mengapa? Karena masa truk lebih besar dibandingkan masa taksi. Lalu, bagaimana jika taksi melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan truk hanya melaju dengan kecepatan rendah? Manakah yang lebih sukar untuk diberhentikan? Ya, taksi lebih sukar untuk diberhentikan. Mengapa? Karena taksi melaju dengan kecepatan tinggi. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari momentum. Apa sih yang dimaksud dengan momentum? A. Pengertian momentum Momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Untuk menghentikan benda, diperlukan usaha yang besarnya sama dengan perubahan energi mekaniknya. Semakin besar masa suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, semakin besar masa benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa momentum seberbanding lurus dengan masa. B. Rumus momentum Momentum dirumuskan dengan P sama dengan M dikali P. Dengan keterangan, P adalah momentum, M adalah masa, dan P adalah kecepatan. C. Jenis-jenis momentum Momentum terdiri atas dua jenis, yaitu momentum linier dan momentum angular. Apa sih momentum linier dan momentum angular? Yuk kita bahas satu per satu. Yang pertama, momentum linier Momentum linier adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya lurus. Tentu tidak semua benda selalu bergerak sepanjang lintasan lurus. Tetapi, untuk membantu kita menganalisis gerakan benda, kita menganggap setiap benda seolah-olah selalu bergerak sepanjang lintasan atau jalan yang lurus. Setiap benda bergerak, pasti mempunyai momentum. Apakah geraknya cepat atau lambat, pasti memiliki momentum. Karena momentum merupakan besaran pektor. Maka, selain mempunyai besar atau nilai, momentum juga mempunyai arah. Arah momentum linier sesuai dengan arah kecepatan. Besarnya nilai momentum linier suatu benda merupakan hasil kali masa benda dengan kecepatan gerak benda tersebut. Lalu, apakah teman-teman tahu bagaimana cara menentukan arah pektor momentum? Mari kita bahas sama-sama. Arah pektor momentum selalu sama dengan arah gerak benda. Bila benda bergerak ke kiri, maka arah pektor momentum ke kiri. Lalu, jika benda bergerak ke atas, maka arah pektor momentum juga ke atas. Dan kalau benda bergerak ke kanan, berarti arah pektor momentumnya adalah ke... Iya, benar, ke kanan. Nah, sekarang teman-teman sudah pahamkan bagaimana cara menentukan arah pektor momentum. Yang kedua, ada momentum angular atau sudut. Momentum angular adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya melingkar atau berputar. Dikatakan momentum sudut, karena ketika melakukan gerak rotasi, setiap benda mengitari sudut tertentu. Dalam hal ini, benda berputar terhadap poros alias sumbu rotasi. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika torsi total yang bekerja pada sebuah benda tegar sama dengan nol, maka momentum sudut benda tegar yang berotasi bernilai konstan. Hukum kekekalan momentum sudut merupakan salah satu hukum kekekalan yang penting dalam fisika. Secara matematis, pernyataan hukum kekekalan momentum sudut dapat dibuktikan dengan persamaan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi terhadap momentum. Perbedaan yang mencolok dari kedua momentum ini adalah bentuk lintasannya. Momentum linear memiliki lintasan lurus, sedangkan momentum sudut memiliki lintasan melingkar. Apa saja sih penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari? D. Penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, mobil menabrak pohon. Sebuah mobil bergerak dengan laju tertentu, kemudian menabrak pohon. Semakin cepat kelajuan mobil itu, maka semakin besar masa mobil, maka momentumnya semakin besar pula. Dua, memasang paku. Momentum dari palu yang memiliki kecepatan tertentu akan sama dengan momentum setelah paku dan palu bertumbukan, yang menyebabkan adanya kecepatan paku sehingga masuk ke dalam kayu. Tiga, momentum pada ketapel. Ketika kita menarik karet ketapel, karet tersebut akan bertambah panjang. Maka momentumnya sama saat kita melepaskan karet tersebut, di mana panjang karet tersebut akan kembali ke bentuk semula. Empat, momentum pada pistol atau senapan. Ketika peluru ditembakkan dari pistol, pistol mundur sehingga jumlah momentum peluru dan pistol momentum dalam arah berlawanan. Saling meniadakan serta momentum akhir dan momentum awal sistem menyamakan kedudukan. Lima, momentum pada kelereng. Saat menggelindingkan kelereng, jumlah kelereng awal sebelum tabrakan sama dengan jumlah kelereng yang terlempar sesudah tabrakan. Ini sama seperti hukum kekekalan momentum sebelum dan sesudah tabrakan itu sama. Enam, momentum pada koin yang bertumbukan. Ketika koin pertama menumbuk koin kedua, maka momentum dari koin kedua sama dengan koin pertama. Itulah yang menyebabkan koin kedua juga dapat bergerak. Tujuh, momentum pada balon yang ditiup kemudian dilepaskan. Ketika balon yang ditiup dilepaskan, balon akan melesat cepat di udara. Ketika balon melesat, udara dalam balon keluar ke arah berlawanan dengan gerakan balon. Momentum udara yang keluar dari balon mengimbangi momentum balon yang melesat ke arah berlawanan. Delapan, momentum pada remote AC yang dilemparkan ke kasur. Ketika remote dilemparkan ke kasur, kedua benda tersebut mengalami tumbukan. Dimana setelah keduanya bertumbukan, remote tetap melekat pada kasur. Sembilan, momentum pada sutelkuk yang dipukul dengan raket. Ketika sutelkuk bertemu dengan raket, maka kedua benda tersebut mengalami tumbukan. Dimana setelah keduanya bertumbukan, sutelkuk terkena gaya dan melayang ke udara. Dan yang terakhir, momentum pada sepeda yang direm tiba-tiba. Saat kita naik sepeda dan sepeda berhenti tiba-tiba, maka kita akan terdorong ke depan karena momentum yang jumlahnya tetap. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!